Meningkatnya angka kasus penularan COVID-19 di Kabupaten Pekalongan, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Pekalongan menambah relawan untuk pemakaman. Penambahan relawan ini dilakukan PMI karena dalam beberapa hari terakhir angka kematian perharinya lebih dari satu. Dalam empat hari terakhir sejak Rabu lalu, angka kematian karena COVID-19 perharinya di Kabupaten Pekalongan lebih dari satu orang. Bahkan pernah dalam sehari para relawan memakamkan empat kali korban COVID-19. Akan hal itu, mengantisipasi kelelahan dan penularan COVID-19, PMI Kabupaten Pekalongan menambah jumlah relawan untuk pemakaman. Mereka yang awalnya menerjunkan empat belas relawan pemakaman, kini menambah sepuluh relawan lagi dari berbagai unsur. Para relawan pemakaman ini akan bekerja selama 24 jam bersama tim Satgas COVID-19. Penambahan relawan membuat PMI Kabupaten Pekalongan memberikan materi tentang kesiapan pemakaman di kantor PMI setempat. Mereka diberi materi tentang standar operasional prosedur atau SOP pemakaman jenazah COVID-19 agar tidak tertular COVID-19. Setiap pemakaman, PMI akan mengirimkan dua relawan untuk turut serta membantu ikut memakamkan jenazah. Karena kita menjaga stamina dan kondisi relawan karena mereka kerja dengan berhadapan dengan virus corona sehingga tidak menjadi kelelahan. Jangan sampai teman-teman pemakaman itu terpapar karena kegiatan kita sendiri, karena penggunaan pemakaian dan pelepasan APD yang kita tepat. Data dari Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pekalongan hingga 12 Juni 2021, 3.319 warga terkonfirmasi COVID-19. 58 masih dirawat di rumah sakit, sementara 181 isolasi mandiri. Untuk korban meninggal dunia akibat COVID-19 mencapai 183 orang.